Om Swastiastu, selamat bagi anak-anak yang ibu banggakan dan ibu sayangi. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran matematika yang pada kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang kerucut. Nah, bangun ruang kerucut itu tidak asing lagi untuk kalian. Dalam kehidupan sehari-hari kalian pada pertemuan pertama sudah ibu perlihatkan benda-benda apa saja yang berbentuk kerucut. Nah, sekarang perhatikan apa sih kerucut itu. Nah, definisi kerucut. Kerucut adalah limas dengan alas yang berbentuk lingkaran. Limas dengan alas segi N yang memiliki sisi tegak dengan bentuk segi 3. Tetapi karena alas kerucut mempunyai bentuk lingkaran, maka kerucut memiliki sisi tegak yang melengkung unsur-unsur kerucut. Nah, ibu perlihatkan kembali benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk kerucut. Salah satu contohnya ini adalah pembungkus es krim ini adalah berbentuk kerucut. Nah, ini juga di sini berbentuk kerucut. Nah, ini selimutnya ini, pembungkusnya ini berbentuk lengkungan. Sedangkan alasnya ini berbentuk lingkaran. Ini adalah benda yang berbentuk kerucut. Di sini titik puncaknya. Di sini selimutnya. Dan ini adalah alas kerucut. Jika dibuat sketsanya, akan berbentuk seperti ini. Nah, unsur-unsur apa saja sih yang membentuk kerucut itu? Perhatikan. Ini adalah titik puncak kerucut. Nah, sedangkan garis ini, garis dari puncak kerucut sampai tegak lurus dengan diameter, itu disebut tinggi kerucut. Sedangkan ini, ini adalah diameter. Nah, ini disebut alas kerucut. Sedangkan ini disebut dengan rusuk alas kerucut. Jadi, rusuk alasnya berbentuk lengkungan. Sedangkan ini, yang warna ungu ini disebut dengan garis pelukis. Nah, ini tolong anak-anak camkan di sini baik-baik. Garis pelukis. Ibu singkat dengan S. Simbol garis pelukis itu adalah S. Jaring-jaring kerucut. Nah, anak-anak sudah pernah belajar tentang membuat jaring-jaring tabung. Nah, sekarang bagaimana membuat jaring-jaring kerucut? Ini adalah sebuah kerucut. Ini adalah skepsa sebuah kerucut. Jika ini dipotong pada salah satu garis, garis akan terbuka seperti ini. Dan jika ini direbahkan pada bangun datar, akan membentuk seperti ini. Terbentuk seperti ini. Nah, kerucut itu terdiri dari dua bidang. Ini disebut dengan selimut kerucut. Dan ini di lingkaran ini berbentuk, alasnya ini berbentuk lingkaran. Ini adalah bidang alas. Jadi, kerucut itu terdiri atas dua bidang. Yaitu bidang alas berbentuk lingkaran. Dan selimut kerucut berbentuk jaring. Menentukan rumus luas permukaan kerucut. Jadi, setiap menentukan rumus luas sebuah bangun, kita buat dulu jaring-jaringnya. Ya, ibu pakai jaring-jaring yang tadi. Untuk mencari rumus luas kerucut, ini kita cari dulu luas selimutnya. Nah, luas selimut ini adalah berbentuk jaring. Anak-anak sudah pernah belajar mencari luas jaring pada waktu di kelas D8. Sedangkan, alas kerucutnya ini adalah lingkaran. Kalau luas lingkaran sudah kalian pelajari, yaitu VR kuadrat. Nah, ini adalah sebuah jaring. Ibu beri huruf dulu. ATB. Nah, ibu beri nama jaring ini adalah jaring ATB atau selimut kerucut ini. Kemudian, kita buat sebuah lingkaran. Nah, ini pusatnya. Ini adalah sebuah lingkaran dengan pusat di T. Ini lingkaran alas dengan jari-jari R kecil. Ibu beri simbol R kecil dulu. Kemudian, garis lengkung yang menghubungkan titik A dan titik B itu adalah keliling lingkaran. Jadi, ini setelah dibuka jaringnya, ini adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran alas. Ingat, keliling lingkaran alas. Nah, kemudian dari T ke B, ibu beri nama R besar, jari-jari lingkaran yang besar. Ini adalah S ya. Dari T ke B itu adalah garis pelukis. Nah, bagaimana caranya mencari luas jaring TAB? Perhatikan, ibu ulang kembali materi di kelas 8. Luas jaring ATB berbanding dengan luas lingkaran yang besar ini, sama dengan panjang busur AB, berbanding dengan keliling lingkaran. Nah, ini perbandingan luas jaring ATB berbanding luas lingkaran besar, sama dengan panjang busur AB, berbanding keliling lingkaran besar. Nah, luas jaring ATB berbanding luas lingkaran besar, luas lingkaran, rumusnya adalah PR kuadrat, R-nya R besar. Sama dengan panjang busur AB, adalah keliling lingkaran kecil. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2PR. Ini keliling lingkaran kecil, ini panjang busur AB, 2PR. Dibagi keliling lingkaran besar, keliling lingkaran besar, 2PR besar. R-nya R besar atau S, nanti berganti dengan S ya. Luas jaring ATB sama dengan 2PR, dibagi 2PR besar dikali, nah ini dipindah ke kanan menjadi kali, PR kuadrat. Luas jaring ATB sama dengan 2PR kecil dikali PR kuadrat, R kuadrat berarti R kali R, dibagi 2PR. Nah ini, 2PR dibagi 2PR, 1. Ini R-nya 1, di sini ada R2, berarti tinggal R-nya 1 di atas. Jadi, didapat yang tersisa adalah R kecil, P dan R besar. Jadi, sama dengan luas jaring ATB, PR kecil, R besar. Oleh karena garis pelukis itu diberi simbol S, S itu adalah R besar, dari T ke B itu S, maka luas selimut kerucut rumusnya adalah PRS. Ingat, PRS, S-nya adalah garis pelukis. Dengan demikian, luas permukaan kerucut sama dengan luas alas kerucut ditambah luas selimut kerucut, yaitu sama dengan PR kuadrat ditambah PRS. Perhatikan contoh soal berikut. Ini ada sebuah kerucut dengan tinggi 12 cm, diameter, nah kalau dari sini dan ujung sini sampai ujung sini adalah diameter 18 cm. Pertanyaannya, tentukan luas selimut kerucut. Yang kedua, tentukan luas permukaan kerucut, jadi luas seluruhnya. Penyelesaian, diketahui diameter 8 cm, maka jari-jari adalah setengah dari diameter, yaitu 9 cm. Tinggi kerucut sama dengan 12 cm. Ditanyakan luas selimut dan luas permukaan kerucut. Ingat, rumus luas selimut adalah PRS. Kita buat di sini, S-nya dengan R, ini S, sisi miring. Nah, S, R, dan T membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, jika mencari S, S ini adalah sisi miring, pakai rumus pita, goras. S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. S kuadrat sama dengan 12 kuadrat, T-nya 12. R-nya 9, 9 kuadrat. S kuadrat sama dengan 144 ditambah 81, sama dengan 225. Jadi S sama dengan akar 225, sama dengan 15 cm. Jadi garis pelukisnya panjangnya adalah 15 cm. Dengan demikian, luas selimut bisa dicari. Jadi, luas selimut kerucut adalah PRS. P-nya pakai 3,14 karena tidak ada yang kelipatan 7. 3,14 kali R kali S. S sama dengan 423,9 cm persegi. Ingat, luas. Luas permukaan kerucut adalah luas alas kerucut ditambah luas selimut. Luas alasnya PR kuadrat, luas selimutnya PRS. Nah, PRS karena sudah dicari, boleh dimasukkan langsung ini ya. 423,9. P-3,14 dikali R kuadrat, 9 kali 9. Ditambah 3,14 kali R kali S. Sama dengan 254,34 ditambah 423,9 sama dengan 678,24 cm persegi. Jadi, luas kerucut ini adalah 678,24 cm persegi. Nah, sekarang itu Ibu berikan contoh satu saja. Sekarang Ibu berikan soal, silakan. Soal ini dikerjakan. Perhatikan gambar di samping. Sebuah rumah atapnya berbentuk kerucut. Jadi, ini sebuah rumah orang Irian. Ini berbentuk kerucut. Dengan diameter atap 12 meter. Diameternya dari ujung sini sampai ujung sini. Itu 12 meter. Dan tinggi atap adalah 8 meter. Akan dipasangi ubin terbuat dari kayu. Dengan ukuran ubin adalah 10 cm x 5 cm. Tentukan banyak ubin yang diperlukan. Tentukan banyak biaya yang diperlukan. Jika arga tiap ubin adalah 250 rupiah. Soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Sebuah menara tingginya 16 meter. Ini dari bawah ini sampai ke sini. Sampai ujung atas ini adalah 16 meter. Sedangkan tinggi atap. Ini tinggi atap ya. Atapnya ini. Itu adalah 4 meter. Bagian luar menara akan dicat dengan warna putih dan atap warna merah bata. Jika tiap meter persegi menghabiskan 1 kaleng cat. Tentukan luas bangun yang akan dicat. Berapa kaleng cat yang diperlukan. Pertanyaan yang ketiga. Jika harga cat Rp48.000 per kaleng. Berapa banyak biaya yang diperlukan untuk mengecat bagian luar bangun tersebut. Nah demikian. Ada 2 buah pertanyaan. Silahkan kalian jawab dengan baik. Jika sudah selesai. Silahkan dikirim lewat. Selamat belajar. Semoga selalu sehat. Ibu akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.